Hai guys, welcome back to my youtube channel Ketemu lagi dengan aku putri hari sehari Di video kali ini, aku bakal nunjukin ke kalian hasil setelah treatment derma roller yang keempat kalinya So, bagi kalian yang penasaran dan pengen tau gimana hasilnya dari hari ke hari Tontonin terus videonya, sampai jumpa Ini kondisi wajah aku di hari pertama Ini aku baru banget tidur banget Sebenernya wajah aku tuh merah bengkak gitu Tapi dia gak keliatan di kamera Walaupun merah bengkak, tapi gak sakit sih rasanya Ya, berasa biasa aja, cuman yang aku rasakan itu rasa kenceng-kencengnya itu di wajah Pertama-tama yang bakal aku lakukan itu cuci wajah aku dengan menggunakan stabil Karena ini ringan banget Selain ringan, dia juga tidak memiliki busa Dan cocok untuk semua jenis kulit Terutamanya kulit yang sensitif Disini aku digosok dengan bantuan brush dari derma rollernya langsung Walaupun gak terluka Setidaknya ini sudah dilukai Jadi harus pelan-pelan Cara ngegosok wajahnya itu dalam keadaan ngambang Dan setelah itu langsung dibilas aja Jangan dibiarkan Dan aku lah pake tisu Biar kayak lebih bersih dan steril Setelah berasa bersih banget wajah aku Disini aku bakal lanjut menggunakan serum Doctor Ini produk dari Taiwan Lanjut ke maderma Madermanya masih sama Dan ini udah susah diambil Karena udah mulai abis Terus wajib banget pake sunblock Yang secukupnya Dan disini aku pake aloe vera gelnya masih sama Dan ini adalah Faslin Faslin ini aku gunakan untuk mengunci semua skincare aku yang tadi aku pake Seperti kalian menggunakan makeup Terus setelah makeupan kalian gunakan setting spray Biar makeupnya tuh terkunci gak gampang luntur Dan aku gunakan Faslin itu sama seperti itu Kalian kayaknya harus banget coba trik ini Karena bener-bener membantu Di video kali ini aku bakal coba mengonsumsi kolagetnya Satu hari dua kali Pagi dan malam Dan oh iya temen-temen Kandungan kolaget ini memiliki vitamin C dan E Tapi kalo misalnya kalian belinya kayak aku Satu bungkus itu Dia isinya warnanya dan vitaminnya juga beda-beda Ini adalah kondisi wajah aku di siang hari Masih di hari pertama Sedikit terkelupas Tapi gak semuanya Cuma di bagian yang disitu aja Dekat mata Ini kondisi wajah aku di hari kedua Mulai keliatan Bengkaknya dan Dia cuma terkelupas di bagian deket telinga itu Kalo yang lain masih hitam-hitam warnanya Merah berubah jadi hitam gitu Soalnya udah jadi kulit mati Kalo sebelah kiri Itu di pipi udah semuanya kayak terkelupas gitu Tapi karena ini treatment derma roller Jadi terkelupasnya itu bener-bener tipis banget Oke guys Ini hasil wajah aku di hari ketiga Keliatan gak terkelupasnya? Nih kalo di bagian sini udah terkelupas semua Kalo di bagian ini belum Di bagian sini juga belum Terus kita liat di bagian sini Kalo di bagian sini Itu udah terkelupas Di bagian sininya belum kesana Dan dulu Oke guys Ini hasil wajah aku di hari keempat Ini aku masih belum mandi Jadi mohon maaf kalo berentakan Masih belum terkelupas semua Terkelupasnya agak lama Sebab karena dia tipis banget Beda kayak dermapen kan agak tebel ya Kulit matinya Kalo derma roller itu bener-bener tipis banget Oke hi guys Ini adalah hasil wajahku di hari kelima Setelah melakukan treatment derma roller Kalo di bagian ini tuh sebenernya masih hitam gitu Tapi kalo untuk kulit matinya Dia udah terkelupas semua Masih ada sih bopeng-bopeng sedikit ya Tapi gak parah kayak dulu Kalo untuk bopengnya sih memang gak parah Cuman jerawatnya itu Tapi sekarang udah Alhamdulillah Oke guys Ini adalah hasil di hari ke-6 Ini bopeng aku disini Keliatan banget ya Nah disini sama disini Dan ini adalah Kayak bekas jerawat gitu Ini juga bopeng sebenernya Di sini Di sini sih bekas jerawat Kalo untuk bopeng gak ada deh Nah disini juga bekas jerawat Bekas jerawat Oke guys Ini adalah hasil wajahku di hari ke-7 Ini dia hasilnya Sebenernya nanti malam itu Aku tuh pengen banget Bikin treatment derma roller lagi Cuman Kayak berasa kejam banget kan ya Sama wajah aku Saking cepet-cepet pengen mulus Terus di derma roller Terus-terusan Jadi kayak yaudahlah Tunggu setelah 1 bulan kemudian Baru aku derma roller lagi Oke guys Videonya cukup sampai disini Semoga bermanfaat Dan semoga kalian suka Biar kalian suka Seperti biasa Jangan lupa like, komen, dan share Keseluruh sosial media Yang kalian punya Sebanyak-banyaknya Biar temen-temen kalian bisa tahu Apa yang kalian tahu sekarang Dan please banget Bantu subscribe-nya Buat kalian yang belum subscribe Nyalain bell notifikasinya Biar gak ketinggalan Di saat aku upload video baru Karena aku bakal Terus-terusan upload video Lebih menarik dari video ini Thank you so much for watching And see you My next video Bye bye